Kilat pedang membelah cinta jilid sembilan tamat. Ia seperti mendapat firasat yang tidak baik, merasa seolah-olah bersama darmini memasuki guha yang penuh dengan binatang buas yang mengancam keselamatan mereka. Lentera yang banyak bergelantungan di pendopo gedung ki demang beragolo menyambut kedatangan dua orang gadis itu. Para penjaga di luar agaknya sudah diberitahu akan kunjungan itu, maka mereka tidak banyak lagak lagi. Bahkan seorang kepala jaga yang berkumis tebal menyambut darmini dengan hormat, mempersilahkan dua orang gadis itu memasuki pendopo di mana mereka disambut oleh seorang penjaga pendopo dan mereka lalu diantar ke ruangan tamu di samping kiri. Dan di ruangan tamu itu sudah duduk menantiki demang beragolo dani demang beragolo, ibu kandung darmini. Melihat ibunya, darmini lalu menubruk maju, berlutut di depan ibunya dan menyembah. Kan jeng ibu, katanya lirih, terharu melihat ibunya kini telah kembali kepada ayah tirinya, diam dan merasa heran juga karena bukankah dahulu ibunya sudah menceritakan betapa sikap ki demang beragolo amat sadis dan kejam kalau di tempat tidur? Dan bukankah selir terbaru ayah tirinya itu bersikap menghina kepada ibunya? Apakah kini selir itu telah berubah sikap, ataukah ibunya yang mau menerima penghinaan? Dilihat sepintas lalu ketika ibunya duduk di samping ayah tirinya seperti itu, seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu di antara mereka. Nyidemang beragolo, merangkul anaknya dan menangis. Anakku, Nini, syukur engkau masih dalam keadaan sehat dan selamat. Aku, aku sungguh mengkhawatirkan keadaanmu, anakku. Apakah engkau tinggal bersama pamanmu Senopatira dan gajah ibu ini mencium pipi putrinya? Bagaimana engkau tahu bahwa aku berada di sini? Darmini terkejut mendengar ini. Ia melepaskan rangkulan ibunya, lalu bangkit berdiri menghadapi ki demang beragolo, kemudian memandang lagi kepada ibunya. Kanjeng ibu, bukankah paduka yang minta kepadaku untuk datang berkunjung? Surat itu, dan Darmini menoleh kepada ayah tirinya. Surat apa, Nini? Aku, baru kemarin aku dibawa ke sini. Aku tidak tahu engkau di mana dan tidak dapat mengundangmu untuk datang walaupun aku ingin sekali bertemu denganmu. Kanjeng Rama, apa artinya ini Darmini kini menghadapi ki demang beragolo? Kalau bukan kanjeng ibu, lalu siapa yang memalsukan namanya mengundangku datang berkunjung? Akulah yang menulisnya, Nini Darmini, kata ki demang beragolo, sikapnya tenang saja. Memang aku menghendaki kedatanganmu karena kau ingin membicarakan hal yang penting, Nini. Mengenai ibumu dan dirimu sendiri, mengenai hubungan keluarga di antara kita bertiga, panas rasa hati Darmini, merasa dipermainkan. Saya pun ingin menanyakan sesuatu kepada paduka katanya, sikapnya masih hormat namun suaranya terdengar lantang dan ketus. Kebetulan sekali di sini disaksikan pula oleh kanjeng ibu. Kanjeng Rama, bukankah lima tahun yang lalu, paduka mempunyai seorang pembantu yang bernama Gagak Irengki demang beragolo memandang tajam dan alisnya berkerut. Hem, kalau benar begitu, kenapakah? Banyak aku memergunakan orang di Lumajang dahulu, dan di antara mereka memang ada yang bernama Gagak Ireng. Kanjeng Rama, sambung Darmini, sebutan itu terasa kaku di lidahnya karena sejak turun gunung bertemu ibunya, di dalam batinnya ia sudah henggan menganggap orang itu sebagai ayahnya. Gagak Ireng pernah melapor kepada paduka bahwa empat bajul hendak membunuh Hong Chun, kenapa ketika itu paduka diam saja dan tidak memperingatkan Hong Chun berkata demikian. Darmini menatap wajah orang yang selama belasan tahun menjadi ayahnya itu dengan sinar matu, tajam penuh selidik. Ia melihat di bawah sinar lampu yang cukup terang betapa wajah ayah tirinya itu menjadi merah dan matanya yang lebar menjadi liar, akan tetapi sikapnya masih tenang ketika dia menjawab. Ah, itukah? Memang benar si Gagak Ireng itu ada bercerita tentang empat bajul yang hendak membunuh seorang Cina. Akan tetapi dia tidak menjelaskan bahwa Cina itu adalah Hong Chun, dan aku tidak ingin mencampuri urusan orang. Sudahlah, aku mempunyai urusan yang lebih penting lagi untuk dibicarakan denganmu, Nini Darmini. Dan ini, hem, bukankah engkau adik perempuan Hong Chun yang pernah datang bersama Raden Wirata Mabikawei memandang dengan alis berkerut dan mata mencorong. Ki Demang Bragolo, bagaimana Andika bisa tahu bahwa aku adalah perempuan? Ketika diperkenalkan oleh Wiratama, engkau menerimaku sebagai seorang pemuda ditanya demikian, Ki Demang Bragolo nampak terkejut, akan tetapi hanya sebentar saja. Dia lalu tersenyum lebar dan Darmini melihat betapa sepasang metu itu menjadi beringas. Haha, Nona. Kau kira dapat mengelab dobi metu seorang tua seperti aku yang sudah banyak pengalaman? Nini Darmini, kebetulan sekali ia ikut datang karena aku justru hendak bicara penting dengan kalian berdua. Akan tetapi sebaiknya kalau ibumu masuk dulu dan tidak ikut mendengarkan percakapan kita. Tidak. Ibu biar berada di sini saja, aku bahkan ingin bertanya kepada Kanjeng Ibu. Bagaimana Kanjeng Ibu dapat berada di sini? Bukankah Kanjeng Ibu tidak suli lagi-lagi dihina? Aku, aku dipaksa, anakku. Aku dipaksa, diseret ke dalam kereta dan dilarikan. Keparat Darmini menghunus pedangnya, marah bukan main ketika ia menghadapi ayah tirinya. Kanjeng Ibu sudah dihina oleh selirmu, kemudian mengalah dan tidak mau ikut ke sini, kenapa sekarang malah dipaksa? Apa maksudnya semua ini bentaknya sambil memandang wajah ayah tirinya dengan sinar mata penuh kemarahan? Mari. Kanjeng Ibu, mari pergi bersama saya, tidak perlu lagi lebih lama berada di tempat ini. Berkata demikian dengan tangan kirinya Darmini menggandeng tangan ibunya yang menurut saja. Darmini. Engkau tidak boleh pergi dari sini bentaki demang beragolo dengan suaranya yang besar dan parau. Sambil tetap menggandeng tangan ibunya. Darmini membalikan tubuh menghadapi ayah tirinya, pedang lian HW Akiyam di tangan kanan. Siapa yang akan melarang aku pergi suara dan pandang matanya penuh tantangan? Kami yang melarang terdengar suara dari arah belakangnya dan ketika Darmini juga di KWI membalikan tubuh, mereka berdua melihat bahwa di ruangan itu telah muncul pasukan pengawal yang mengepung tempat itu, dan di depan sendiri nampak kimpu ke Bondanu dan walet hitam. Tentu saja dua orang gadis itu terkejut setengah mati melihat munculnya dua orang musuh besar yang tangguh itu. Tak mereka sangka sama sekali bahwa surat undangan dari Ki Demang Beragolo itu ternyata merupakan perangkap bagi mereka. Tahulah kini Darmini mengapa ibunya dipaksa ke tempat itu oleh ayah tirinya. Ternyata untuk melengkapi jebakan untuknya dan jelas bahwa semua ini telah diatur oleh ayah tirinya, yang dibantu oleh walet hitam dan kimpu ke Bondanu. Mbak Ayu Darmini, lindungi ibumu, biar aku yang menahan mereka teriak di KWI yang melihat betapa gawatnya keadaan. Ia sudah mencabut pedangnya dan memutar pedang itu, siap menghadapi walet hitam dan empu ke Bondanu. Hehehe, engkau gadis yang panas dan penuh api semangat. Pantas saja, Raden Wiratama begitu tergila-gila kepadamu. Marilah, nona yang cantik dan gagah, menyerahlah saja untuk kami bawa. Menghadap Raden Wiratama yang sudah siap menyambutmu dengan cintanya yang berkobar-kobar, Hahaha, tua bangka keparat, mampuslah bentak BKWI dan gulungan sinar pedangnya menyilaukan mata, dari situ mencuat sinar pedang berkelebat meluncur ke arah leher empu ke Bondanu. Kakek ini sudah mengenal BKWI dan mengenal pula ketangguhan dan berbahayanya pedang gadis Cina ini, maka dia pun cepat menggerakkan tongkat bambu gadingnya menangkis dari samping dengan cepat. Tering akan tetapi pedang yang ditangkis itu kini menyambar dari samping, membacok ke arah lambung pertapa di kaki pegunungan Dromo itu. Kakek itu terkejut bukan main karena gerakan pedang lawan ini luar biasa cepatnya. Terang kembali nampak bunga api berpijar dan ternyata pedang di tangan BKWI yang tadi membacok dari samping, telah tertangkis dari bawah oleh sebatang pedang lain yang dipegang oleh walet hitam. Walet hitam ternyata tidak tinggal dia melihat empu ke Bondanu terancam tadi. Jahanam busuk BKWI memaki orang bertopeng itu dalam bahasa Cina. Jauh-jauh engkau datang dari negeri Cina hanya untuk menyebar kejahatan dan kini pedangnya sudah diputar cepat dan ia pun menyerang walet hitam yang cepat menangkis dan balas menyerang. Empu ke Bondanu juga menerjang maju dan bersama walet hitam dia mengeroyok BKWI. Darmini tadinya hendak memondong ibunya untuk diajak lari. Akan tetapi melihat BKWI dikeroyok walet hitam dan empu ke Bondanu, dua orang lawan yang tangguh sedangkah di situ masih ada kibra golor dan banyak prajurit pengawal, tentu saja ia menjadi tidak tega. Tidak mungkin ia membiarkan BKWI seorang diri saja tertimpa malapetaka di tempat itu. Maka, terpaksa ia melepaskan ibunya dan sambil berseru nyaringi ia pun terjun membantu BKWI, memutar pedangnya dan menyerang empu ke Bondanu. Nyidemang Bragolo yang bernama Puriwate itu memandang penuh kekhawatiran, lalu menjauhkan diri sampai di sudut ruangan itu di mana ia berdiri dengan muka pucat dan tidak berdaya. Sementara itu, demang Bragolo sudah menerjang lagi ke dalam medan pertempuran, membantu empu ke Bondanu dan walet hitam, dan ternyata kakek yang bertubuh kurus namun berperawakan tinggi besar ini bukan seorang lemah. Dia memegang sebatang penggada dan tenaganya kuat sekali ketika penggada itu diputar-putar dan senjata yang berat ini menyambar-nyambar dasyat ke arah dua orang gadis itu. Perkelahian di walawan tiga yang amat seru dan ternyata orang gadis itu memang benar-benar hebat, perkasa seperti dua ekor singa betina mengamuk. Biarpun tiga orang pengeroyok mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, namun mereka sama sekali tidak merasa gentar, bahkan tidak sampai terdesak biarpun kini ki demang Bragolo membantu, dan ikut mengeroyok mereka. Sinar pedang di tangan dua orang gadis ini menyambar-nyambar bagaikan kilat, kadang-kadang bergulung-gulung sinarnya, rapat dan sukar ditembus senjata tiga orang pengeroyok mereka. Para prajurit pengawal yang ternyata adalah anak buah Raden Wiratama, yang datang bersama empu ke Bondanu dan sudah siap siaga mengepung dua orang gadis itu menurut siasat yang sudah direncanakan mereka bersama, kini hanya menonton dengan kagum dan tidak ada yang berani turun tangan. Memang amat sukar bagi mereka, para prajurit ini yang tentu saja kalah jauh tingkat kepandayan mereka disbanding dengan mereka yang sedang berkelahi itu. Kalau mereka maju, mungkin mereka bahkan akan mengacaukan pengeroyokan, dan sukar bagi mereka mengikuti gerakan dua orang gadis itu yang kadang-kadang hanya nampak bayangannya saja. Darmini dan BKWI memang cerdik. Mereka maklum bahwa di antara tiga orang pengeroyok mereka, terdapat walet hitam yang pandai mempergunakan senjata rahasia, oleh karena itu, mereka berdua selalu bergerak berloncatan ke sana-sini dan mengajak para pengeroyok itu berputaran. Demikian cepat gerakan mereka berdua, lincah dan gesit sehingga tiga orang pengeroyoknya terpaksa ikut pula berputaran dan hal ini membuat walet hitam sukar untuk mempergunakan senjata rahasianya. Besar sekali bahayanya akan mengenai teman sendiri. Pula, agaknya walet hitam juga enggan mempergunakan senjata gelapnya, kecuali kalau dia memang terhimpit dan terdesak seperti waktu diadik keroyok dua oleh gadis itu dan terancam bahaya. Kini, besarlah hatinya karena diadik bantu oleh empu kebondan yang tangguh, juga demang beragolo yang bertenaga besar, sedangkan di luar pendopo itu masih ada 20 orang lebih prajurit yang siap untuk membantunya. Pedang di tangan walet hitam inilah yang paling hebat, dapat mengimbangi kecepatan gerakan dua orang gadis itu. Masih untuk bagi Darmini dan Bikwik karena tiga orang yang mengeroyok mereka itu agaknya berhati-hati dan selalu menjaga agar tidak sampai kesalahan tangan membunuh mereka berdua karena mereka itu ingin menangkap hidup-hidup Darmini dan Bikwik terutama sekali Bikwik karena Raden Wiratama memperingatkan mereka agar jangan sampai membunuh gadis itu atau melukainya dengan parah. Namun, Darmini dan Bikwik bukanlah dua ekor domba jinak yang mudah ditangkap begitu saja. Sama sekali bukan mereka lebih menyerupai dua ekor singa betina yang liar dan buas, pantang menyerah dan agaknya hanya akan menyerah kalau Sudaroboh tak berfernyawa lagi. Mereka gigih memelah diri dan akan melawan sampai titik darah terakhir. Melihat kenekatan ini, tiba-tiba Ki Demang Bragolo mendapatkan akal licik. Dia meloncat keluar dari kalangan perkelahian dan cepat dia lari menghampiri Inyi Demang. Sebelum istri pertamanya itu tahu apa yang akan terjadi, Ki Demang sudah memegang lengan tangannya dan ditelikungnya ke belakang, menggunakan tangan kiri saja sedangkan tangan kanan yang memegang penggada itu mendekatkan penggada di kepala wanita itu, kemudian didorongnya istrinya itu mendekati tempat pertempuran. Darmini, hentikan perlawananmu, kalau tidak, kepala ibumu ini akan kuhancurkan lebih dulu mendengar ucapan itu, Darmini terkejut sekali dan cepat meloncat keluar medan perkelahian dan dengan matah, terbelalak ia melihat betapa ibunya telah ditangkap dan diancam oleh ayah tirinya. Mukanya yang tadi merah berubah pucat, lalu merah lagi. Jaham keparat Bragolo bentaknya dengan suara melengking tinggi. Pengecut engkau! Hayo lepaskan ibuku dan mari kita bertanding sampai seorang di antara kita binasa tangan kirinya menuding dengan telunjuk, sedangkan tangan kanan yang memegang pedang agak gemetar karena hatinya cemas sekali melihat keadaan ibunya. Anakku, jangan menyerah! Biar ga membunuhku, jangan menyerah! Ibunya berteriak, akan tetapi ki demang Bragolo mendorong lengan yang ditelikung itu ke atas sehingga kata-kata itu diakhiri dengan jerit kesakitan dari wanita itu. Melihat ini, Darmini menjadi tidak tega. Bagaimana mungkin ia dapat melihat ibunya disiksa dan dibunuh? Adik BKWI, engkau larilah tiba-tiba ia berteriak untuk memperingatkan BKWI. Akan tetapi, gadis itu tetap saja mengamuk. Tidak, Mbak Ayu Darmini, akan kubunuh iblis-iblis ini dan BKWI mengamuk semakin nekat. Akan tetapi, Darmini tidak berani bergerak lagi karena takut kalau ibunya disiksa dan dibunuh. Ia tahu bahwa ayah tirinya yang kini sudah kelihatan belangnya, tidak akan segan-segan membunuh ibunya, bukan sekedar romong kosong belaka. Bragolo, lepaskan ibuku, aku menyerah katanya sambil melempar pedangnya ke atas lantai. Hahaha, begitulah baru anak baik namanya kata Bragolo yang mendorong tubuh istrinya ke arah Darmini dan dia pun membungkuk dan mengambil pedang lian HW Akiyam, kemudian memerintahkan para jurid untuk membelanggu kedua tangan Darmini. Dengan takut-takut, empat orang para jurid maju menghampiri Darmini yang sudah memeluk ibunya yang menangis terseduh-seduh. Akan tetapi demi keselamatan ibunya, Darmini tidak melawan dan menyerah saja ketika kedua lengannya ditelikung ke belakang dibelanggu dengan tali kulit kerbau yang amat kuat. Juga kedua kakinya dan kini ibunya merangkul dan menangis si gadis yang terpaksa jatuh terduduk di sudut ruangan itu ketika didorong oleh demang Bragolo yang menjadi girang sekali. BKWI masih mengamuk dengan hebat. Kini ki demang Bragolo iku pula mengeroyoknya dan memerintahkan beberapa orang para jurid untuk mengambil tali-tali yang kuat, kemudian dengan tali-tali yang dibentuk seperti laso, gadis yang dikeroyok itu diserang dari kanan-kiri dan belakang dan akhirnya tubuhnya terjerat dan amukannya terhenti. Walet hitam menubruk dari belakang dan menotoknya, menghentikan semua perlawanannya dan tak lama kemudian, ia pun sudah terikat kaki tangannya seperti keadaan Darmini. Hahaha, akhirnya berhasil juga kerja sama kita, walet hitam kata ki demang Bragolo sambil merangkul punda orang bertopeng hitam itu. Terdengar orang itu tertawa saja, tanpa menjawab. Juga berkat bantuan kakang empu kebondanum maka kita berhasil menangkap dua ekor singa betina ini. Tentu kakang akan memperoleh hadiah besar dari Raden Wiratama kata pula demang Bragolo. Ah, aku memang telah menjadi pembantunya. Yang jelas memperoleh hadiah besar tentulah walet hitam, kata empu kebondanum sambil tertawa pula. Silahkan kakang empu kebondanum untuk beristirahat dan menerima pelayanan dari para dayang, aku dan walet hitam masih ada urusan dengan dua orang gadis itu. Marilah, walet hitam, mari kita berpesta berdua untuk merayakan kemenangan kita, hahaha ki demang Bragolo dengan kasar lalu menyeret nyi demang Bragolo dan menyerahkannya kepada seorang pengawal. Jebloskan ia ke dalam kamar tahanan dan jaga jangan sampai lolos perintahnya. Nyi demang Bragolo yang tadinya merangkul putrinya, menjerit-jerit dan tidak mau melepaskan anaknya, akan tetapi karena diseret dan dijambak rambutnya, pegangannya terlepas dan ia hanya dapat menangis. Melihat ini, Darmini menggigil bibirnya dan mukanya menjadi merah sekali, kedua matanya menjadi basah. Anjing Bragolo, tunggu saja. Sekali kau jatuh ke tanganku, aku tidak akan memberi ampun padamu. Hahaha, engkau boleh mengeluarkan semua omonganmu, Darmini. Engkau sudah terjatuh ke tanganku, takut apa? Marilah, walet hitam dan tanpa banyak cakap lagi, demang Bragolo mengangkat dan memondong tubuh Darmini, sedangkan walet hitam memondong tubuh BKWI. Kedua orang gadis itu hanya dapat saling pandang, tidak meronta karena maklum bahwa meronta pun tidak ada gunanya. Mereka berdua diam-diam mencoba kekuatan tali kulit kerbau yang mengikat kaki tangan mereka karena bagaimanapun juga, mereka harus dapat meloloskan diri dan melepaskan ikatan. Atau mereka tahu bahwa mereka akan mengalami malapetaka hebat dalam tangan dua orang manusia iblis ini. Ki demang Bragolo dan walet hitam membawa dua orang gadis itu memasuki sebuah kamar yang besar, di mana terdapat sebuah pembaringan dan Ki Bragolo melempar tubuh Darmini ke atas pembaringan, dan menyuruh walet hitam berbuat serupa dengan BKWI. Walet hitam juga melempar tubuh BKWI ke atas pembaringan kemudian berkata kepada Ki Bragolo. Ki demang Bragolo, sebaiknya kalau aku segera membawa gadis itu ke rumah Raden Wiratama. Dia tentu sudah menanti-nanti dengan tidak sabar. Hahaha, engkau tetap saja tamak seperti dahulu ya. Gadis itu sudah dapat kita tawan, mengapa tergesa-gesa? Engkau ingin segera menerima hadiah dari Raden Wiratama? Nanti dulu, kawan. Mari kita makan minum, berpesta merayakan kemenangan kita berdua. Bukankah kita selalu berhasil kalau bekerja sama? Haha, kini lenyap sudah semua ancaman. Aku percaya Raden Wiratama akan mampu mematahkan semangat gadis Cina itu, seperti aku mematahkan semangat Darmini. Mari kita minum Ki Bragolo bertepuk tangan dan dua orang pelayan wanita segera muncul membawa hidangan, arak dan buah-buahan segar. Sementara itu, Darmini menggeser tubuhnya mendekati BKWI, lalu berbisik. Kita berusaha melepaskan ikatan. Dan aku akan mengorek rahasia dari mereka, BKWI mengangguk dan kedua orang gadis itu menghadap ke arah dua orang itu, sambil diam-diam berusaha melepaskan ikatan pada kedua pergelangan tangan mereka. Darmini melihat betapa dua orang gadis pelayan sudah keluar lagi dan kini dua orang itu makan minum. Walet hitam membuka topengnya bagian bawah sehingga mulutnya nampak, akan tetapi karena dia duduk membelakangi dua orang gadis itu, mereka tidak dapat melihat mukanya bagian bawah. Ingin sekali Darmini melihat mukanya, maka ia pun berkata dengan suara dibuat tenang. Walet hitam, kami sudah kalah dan tertawan, tidak mampu melawan lagi. Akan tetapi, apakah engkau masih demikian pengecut untuk tidak berani mengaku bahwa engkau telah membunuh Hong Chun? Benarkah engkau yang telah membunuh Hong Chun enam tahun yang lalu Walet hitam hanya mengangguk tanpa menoleh dan kibragolo tertawa lebar? Hahaha, Darmini, engkau boleh tahu sekarang bahwa memang benar Walet hitam yang telah membunuh Hong Chun. Akan tetapi kenapa BKWI berteriak dalam bahasa Cina? Apa? Aku tidak mengerti maksudmu kata kibragolo yang mengira gadis Cina itu bicara kepadanya. Maksudku, mengapa dia membunuh kakaku? Walet hitam, jawablah mengapa engkau membunuh kakaku? Jelaskan alasanmu agar kami tidak menjadi penasaran, BKWI berkata pula dalam bahasa daerah. Itu, itu urusanku sendiri hanya demikian Walet hitam menjawab, dan agaknya dia tidak mau memberi penjelasan. Engkau, pengecut. Engkau tidak berani mengaku. Engkau laki-laki tak tahu malu, pengecut keparat. Lepaskan aku dan mari kita bertanding sampai seorang di antara kita mampus, kalau engkau memang laki-laki. Engkau memalukan nama Siaw Lin Pai saja BKWI memaki-maki marah, akan tetapi Walet hitam tetap makan minum tanpa memperdulikan kata-kata BKWI. Darmini menyuruh BKWI untuk memberi isyarat agar gadis itu dapat menenangkan dirinya dan tidak menurutkan hati yang panas. Walet hitam, kata Darmini, suaranya tenang walaupun agak menggetar, engkau sudah mengaku bahwa engkau yang telah membunuh Hong Chun. Ada satu pertanyaan lagi dariku yang kuharap engkau cukup jantan untuk mengakuinya pula. Pada hari kematian Hong Chun itu, pada malam harinya, engkau kah yang telah memasuki kamarku dan yang telah memperkosa BKWI mengeluarkan jerit tertahan dan matanya terbelalak memandang kepada Darmini, kemudian metu itu menjadi basah. Hal ini tidak pernah diceritakan Darmini kepadanya dan baru sekarang ia mendengarnya. Kasihan gadis yang sedianya menjadi kakak iparnya ini. Sudah kematian kekasih dibunuh orang, malamnya malah diperkosa orang pula. Ia pun ikut menanti jawaban walet hitam. Tanpa menoleh, terdengar suara walet hitam. Tanya saja kepada Ki Demang Bragolo, pandang matu Darmini kini ditujukan kepada ayah tirinya itu, dengan alis berkerut karena ia tidak mengira bahwa ayah tirinya tahu pula akan peristiwa perkosaan atas dirinya itu. Ki Demang Bragolo, dengan siasat busuk engkau telah menawan aku dan BKWI. Aku sudah kalah, akan tetapi aku menuntut penjelasan akan semua ini. Tahukah engkau siapa yang telah memperkosa aku? Malam itu tiba-tiba Ki Demang Bragolo tertawa bergelak. Mukanya yang merah karena pengaruh arak dan ketika dia bergelak itu cambang bauknya bergerak-gerak bersama kepalanya, berdongak ke atas lalu memandang kepada Darmini. Darmini, masih belum dapatkah engkau menduga siapa orangnya? Hahaha, akulah yang melakukannya. Darmini menjerit dan mukanya menjadi pucat sekali, matanya terbelalak menatap wajah kakek bercambang bauk yang masih tertawa-tawa itu. Kalau saja pada saat itu kaki tangannya tidak terbelengu, tentu ia akan menerjang dan membunuh ayah tirinya itu. Hahaha, engkau sepatutnya mengetahui bahwa sejak engkau berangkat dewasa, aku telah tergila-gila kepadamu. Aku yang setiap hari melihat engkau bagaikan kuncup bunga yang makin lama semakin mekar menggairahkan, tentu tidak rela engkau hendak di petik pemuda asing itu. Malam itu, aku tidak dapat lagi menahan diri, dan aku puas sudah dapat memiliki dirimu sebagai laki-laki pertama, hahaha. Dan sekarang, aku akan memilikimu sepuasnya untuk kemudian kupertimbangkan apakah engkau patut dibunuh atau tidak. Kalau engkau mau bersikap baik, menurut dan dengan sukarlah menjadi seorang selirku tersayang mungkin engkau tidak akan ku bunuh. Keparat Jahanam, Iblis berwajah manusia. Kiranya ayah teriku seorang manusia berwata iblis berhati binatang kini wajah darmini menjadi merah sekali, matanya beringas dan bibirnya yang bawah sampai berdarah sedikit karena tergigit sendiri olehnya. Hal ini sungguh tak pernah disangkanya. Kiranya ki demang beragolo yang telah memperkosanya. Padahal dahulu orang ini kelihatan demikian sayang kepadanya. Dia dipangku, ditimang seperti anak kandung sendiri. Ketika memperkosanya, orang ini membisik seolah-olah dia yang membunuh Hong Chun, tentu hanya untuk menghilangkan jejaknya, agar ia mengira bahwa pembunuh Hong Chun dan pemerkosanya adalah satu orang saja. Mengerti ia kini mengapa ki bragolo tidak bertindak sesuatu ketika mendengar dari gagak ireng bahwa empat bajul hendak membunuh Hong Chun. Tentu diam-diam ki bragolo tidak suka kepada Hong Chun dan kematian Hong Chun merupakan hal yang amat menyenangkan hatinya. Dan melihat betapa kini dia bersekutu dengan walet hitam, mengingat percakapan antara mereka tadi di mana ki bragolo mengatakan bahwa kerjasama antara mereka itu selalu berhasil, Maka jelaslah bahwa ki bragolo agaknya dahulu sudah mengatur siasat dengan walet hitam yang hendak membunuh Hong Chun. Bahkan mungkin ki bragolo yang memujuk walet hitam membunuh Hong Chun, atau setidaknya tentu memberi hadiah untuk perbuatannya itu. Setelah dapat menguasai hatinya, dengan air matah bercucuran membasai kedua pipinya, hidung kembang kempis saking marahnya dan matanya merah liar, Darmini bertanya, kalau demikian, Paman Nala, hahaha, panahku yang membunuhnya. Kasihan dia, bukan dia yang hendak ku bunuh, aku yang hendak kau bunuh, keparat. Benar, ketika engkau pergi hendak berguru, kau kira aku enak-enak saja menunggu sampai engkau pandai kemudian menyelidiki perkara itu? Aku mengejarmu dan menyerangmu dengan anak panah. Akan tetapi engkau membungkuk dan nala menjadi korban. Kemudian engkau menjadi murid panembahan gangga muri, tentu saja aku tidak dapat mengganggu dan terpaksa menantimu sampai pulang. Dan sekarang, tetapi saja aku yang menang. Hahaha, sekarang jelaslah sudah semuanya. Ong Cun dibunuh Walet Hitam, sebabnya belum diketahui karena orang itu tidak mau mengaku. Ia diperkosa Kibragolo, dan Paman Nala dibunuh pula oleh Kibragolo. Kibragolo merupakan pembantu Wiratama yang setia kepada Lumajang dan hendak memberontak terhadap Majapahit, dan agaknya Walet Hitam membantu gerakan itu karena upah yang besar. Beret. Beret hampir berbareng, BKWI dan Darmini berhasil membuat putus tali pengikat kedua tangan mereka. Akan tetapi, kedua kaki mereka masih terbelenggu dan pada saat mereka hendak merenggut putus tali yang mengikat kaki, Walet Hitam dan Kibragolo sudah meloncat ke dekat pembaringan sambil menodongkan senjata mereka. Dua orang gadis itu hanya melirik ke arah meja di mana pedang mereka tadi diletakkan oleh kedua orang yang menangkap mereka itu, dan mereka tidak berdaya karena bergerak lagi tentu senjata lawan akan menyerang. Berak daun pintu yang hanya ditutupkan oleh para gadis pelayan tadi, tiba-tiba terbuka lebar dan tiga sosok bayangan menerjang ke dalam kamar besar itu. Walet Hitam dan Kibragolo terkejut, cepat membalikan diri dan pada saat mereka berbalik itulah, kedua orang gadis lalu cepat meloncat turun dan menjauh. Kidemang Bragolo terbelalak ketika melihat bahwa tiga orang yang tiba-tiba memasuki kamar itu, dua di antaranya adalah Radengajah dan Panji Saroto, dua orang yang tentu saja sudah dikenalnya. Kehadiran Radengajah membuat kedua lututnya gemetar. Akan tetapi dia tidak dapat berkata apa-apa lagi karena pada saat itu, orang ketiga yang tidak dikenalnya, seorang pemuda berpakaian serba putih, telah menyerangnya dengan tamparan yang dasyat. Kibragolo cepat mengelak sambil mengayun senjatanya yang berat, yaitu sebatang penggada dari galih asam. Senjata itu menyambar-nyambar ke arah kepala seridenta dan pemuda ini segera mundur untuk mencari tempat yang lebih luas. Sementara itu, melihat munculnya Radengajah, walet hitam mengeluarkan seruan nyaring dan pedangnya meluncur dan menyerang ke arah Radengajah. Keringgak pedangnya tertangkis oleh sebatang keris dan bunga api berpijar. Kiranya yang menangkis adalah keris di tangan Panji Saroto dan kedua orang itu sudah berkelahi dengan hebat. Tiba-tiba muncul empu ke Bondanu dan melihat munculnya kakek yang memegang tongkat ini, Radengajah menghardik. Hem, pertapa yang sesat. Andika meninggalkan tempat pertapaan untuk menjadi kaki tangan pemberontak berkata demikian, Radengajah sudah menghunus kerisnya dan menyerang, disambut oleh putaran tongkat empu ke Bondanu. Baik Ibragolo, walet hitam maupun empu ke Bondanu merasa jerih, apalagi melihat betapa dua orang gadis itu telah dapat membebaskan belenggu pada kaki mereka. Dan kini mereka berloncatan menyambar pedang masing-masing yang terletak di atas meja. Maklumlah mereka bahwa mereka terancam bahaya dan mereka pun segera berloncatan keluar dari kamar itu untuk melarikan diri. Akan tetapi betapa kaget rasa hati mereka melihat bahwa tempat itu telah penuh dengan prajurit maja pahit, dan betapa semua anak buah mereka telah ditawan. Kini mereka berada di luar kamar yang luas, dan di bawah penerangan lampu-lampu gantung di ruangan yang luas itu, mereka melanjutkan perkelahian. Dengan kemarahan meluap-luap, Darmini menerjangki Bragolo dan segera ia dibantu oleh Sri Denta. Panji Saroto terdesak oleh walet hitam, akan tetapi di KWI segera terjun ke dalam perkelahian itu membantunya sambil memaki walet hitam. Pedang liong cuk yang bergulung-gulung sinarnya mendesak walet hitam, sedangkan keris di tangan Panji Saroto juga berbahaya sekali karena selain keris itu merupakan senjata yang ampuh, juga ternyata pemuda ini memiliki gaya dan gerakan yang indah dan cepat tangkas, serta tenaga yang cukup kuat. Ki Empu Kebondanu juga dihadapkan kepada seorang lawan yang tangguh, yaitu Senopati Raden Gajah yang sudah terkenal kegagahannya itu. Empu Kebondanu tidak banyak cakap lagi. Dia tahu betapa tangguhnya Raden Gajah, seorang Senopati yang terkenal di Majapahit ini, dan dia tahu pula betapa berbahaya keadaan dia dan kawan-kawannya karena tempat itu telah terkepung prajurit Majapahit. Maka dia lalu berkemak kemik membaca mantra sambil memutar tongkat bambu gadingnya sedemikian rupa, sehingga Raden Gajah harus berhati-hati menjaga diri dengan kerisnya. Aum Empu Kebondanu mengaum seperti seekor harimau dan memang ini merupakan satu di antara kesaktiannya. Auman itu mengandung kekuatan dasyat yang dapat meruntuhkan semangat lawan, mendatangkan rasa jerih dan kaget sehingga gerakan lawan menjadi kacau atau bahkan dapat membuatnya lumpuh sama sekali seperti auman seekor harimau melumpuhkan seekor domba. Namun, yang dihadapinya kini bukanlah seorang muda yang masih mentah, melainkan seorang tokoh kawakan yang sudah banyak sekali pengalaman pertempuran dalam dunia ini. Menghadapi Aji Kesaktian ini, Raden Gajah cepat mengerahkan kekuatan batinnya dan dapat menahan pengaruh rauman itu, sedangkan kerisnya tidak tinggal diam, cepat diluncurkan menusuk ke arah ulu hati lawan. Melihat betapa lawannya tidak terpengaruh oleh kaumannya, bahkan menyerang dengan tusukan maut, Empu Kebondanu cepat melangkah ke kiri dan tongkatnya menghantam ke arah pergelangan tangan lawan yang memegang keris, dengan maksud agar senjata itu terlepas. Namun Raden Gajah sudah menarik kembali tangannya sehingga hantaman tongkat itu pun luput. Empu Kebondanu memutar tongkat, kini tongkat bambu gading itu menyambar ke arah kepala dengan luncuran keras sekali. Raden Gajah mengelak dengan merendahkan tubuh dan memiringkan kepala, kerisnya kembali menusuk ke arah lambung. Terang terpaksa Empu Kebondanu menurunkan tongkatnya menangkis sehingga tusukan itu pun gagal. Mereka serang menyerang dengan seru, dan nampak seimbang walaupun kurang leluasa melakukan perlawanan dengan senjatanya yang pendek melawan senjata lawan yang panjang. Keuntungan ini agaknya diketahui oleh Empu Kebondanu yang segera menjaga jarak di antara mereka, jarak yang cukup jauh bagi keris di tangan Raden Gajah namun cukup dekat bagi tongkat bambu gadingnya yang panjang. Pertempuran walet hitam yang dikeroyok dua oleh BKWI dan Panji Saroto juga amat seru dan mati-matian. Dan ternyata bahwa walet hitam memang hebat. Biarpun dikeroyok dua, dia sama sekali tidak kelihatan terdesak, bahkan gerakan pedangnya yang cepat dan kuat itu membuat BKWI dan Panji Saroto harus berhati-hati sekali. Ia harus mengakui bahwa kalau tidak dibantu oleh Panji Saroto, tentu ia sudah kalah sejak tadi dan mungkin ia sudah roboh. Keris di tangan pemuda itu pun hebat, mencuat ke sana-sini dan kadang-kadang membuat walet hitam meloncat menghindar dengan kaget sekali. Akan tetapi, beberapa kali pedang walet hitam juga mengancam jiwa Panji Saroto. Untung bahwa BKWI mengenal semua gerakan itu sehingga ia dapat melindungi Panji Saroto kalau pemuda itu didesak hebat. Terang-terang kering, dua kali keris di tangan Panji Saroto menangkis pedang walet hitam dan ketika pedang itu masih terus mengancam, dari samping pedang liong cukiam di tangan BKWI menangkis sehingga pedang walet terpental dan gagalah desakannya untuk kesekian kalinya kepada Panji Saroto. Walet hitam agaknya ingin lebih dahulu menjatuhkan Panji Saroto, baru ia akan menghadapi BKWI dengan kekuatan penuhnya. Namun berkali-kali BKWI dapat melindungi pemuda itu dan menggagalkan desakan walet hitam. Hal ini membuat walet hitam menjadi marah dan tiba-tiba dia memutar pedangnya menyerang BKWI. Hebat sekali serangan ini, pedangnya berkelebat menyilaukan matu dan dalam satu gerakan saja pedang itu telah membabat dari kanan, ketika dihilangkan membalik dari kanan ke kiri dan begitu ditangkis, pedang itu meluncur ke depan, menusuk ke arah dada BKWI dan berbareng, kaki kiri walet hitam menyusulkan sebuah tendangan yang keras. BKWI terkejut sekali, berhasil menangkis dengan pedangnya, akan tetapi tendangan itu membuat ia terpaksa melempar tubuh ke belakang. Walet hitam yang melihat lawannya itu terdesak, mengejar untuk menyerang lagi dengan hebat, akan tetapi pada saat itu, Panji Saroto yang melihat betapa BKWI terancam bahaya, sudah menyerang dari samping dengan kerisnya, menusuk lambung. Tringg terpaksa walet hitam menghentikan kejarannya terhadap BKWI dan mengerakkan pedang ke kanan untuk menangkis keris yang berbahaya itu, dan tentu saja kini BKWI sudah dapat menguasai keadaan dan keseimbangan tubuhnya, lalu dengan marah gadis ini pun membalik dan menyerang, membantu Panji Saroto mengeroyok lawan yang amat lihai itu. Walet hitam memutar pedangnya yang menjadi sinar bergulung-gulung melindungi tubuhnya dari segenap penjuru seperti benteng sinar pedang yang kokoh kuat. Pertempuran itu menjadi semakin seru dan mati-matian karena walet hitam tidak lagi melihat jalan keluar kecuali merobohkan semua lawannya, baru dia dapat membuka jalan darah menerjang keluar di antara para pengepungnya. Perkelahian antara Ki Demang Bragolo yang dikeroyok oleh Darmini dan Sri Denta merupakan perkelahian yang paling tidak ramai di antara yang lain. Biarpun Ki Demang Bragolo seorang yang memiliki tenaga raksasa, dan senjatanya yang berupa penggada besar itu amat berat dan berbahaya, namun dia menghadapi dua orang murid Seng Panembahan Gangga murid yang memiliki gerakan yang amat ringan dan serangan-serangan yang amat cepat. Sri Denta yang maju dengan tangan kosong itu, demikian gagahnya sehingga dia berani menangkis penggada lawan dengan lengannya. Tentu saja Ki Demang Bragolo menjadi kewalahan karena pedang Lian Hwa Akiyam di tangan Darmini menyambar-nyambar ganas, seperti kilat yang menyilaukan mata. Kilat pedang itu seolah-olah tangan-tangan maut yang mengancamnya, membuat Ki Demang Bragolo repot sekali. Andai kata dia harus menghadapi Darmini Surang, atau bahkan Sri Denta seorang diri saja, agaknya dia akan dapat melakukan perlawanan yang lebih seimbang. Akan tetapi kini, menghadapi pengeroyokan dua orang itu, dia benar-benar kewalahan dan setelah dia melindungi dirinya dengan memutar penggada yang amat berat itu beberapa lamanya, napasnya mulai terengah dan tubuhnya basah oleh keringat kelelahan dan keringat ketakutan. Betapapun juga, dia harus melawan mati-matian karena maklum bahwa tidak ada jalan keluar baginya. Semua anak buah yang tadinya dibawa oleh Empu Kebondanu yaitu pasukan dari Raden Wiratama, telah ditawan oleh pasukan Majapahit yang dibawa oleh Raden Gajah. Dan kini, para pembantunya yang diandalkan, yaitu Alet Hitam dan Empu Kebondanu sendiri, juga sedang repot melindungi diri masing-masing. Dia harus melawan mati-matian dan dengan menggertak gigi, dia memutar penggadanya, memukul ke arah Seridenta dengan sekuat tenaga. Pemuda ini maklum bahwa betapa bahayanya penggada yang menyambar ke arah kepalanya itu. Dia miringkan tubuhnya dan dari samping tangan kanannya menyambar dan menangkap pergelangan lengan yang memegang penggada. Namun, lengan itu berkeringat dan amat keras seperti besi sehingga licin dan cengkeraman tangan Seridenta meleset kini saling membetot, memperebutkan penggada. Pada saat itu, sinar pedang berkelebat dan pedang di tangan Darmini sudah datang dan menyambar ke arah leher Kibragolo. Kakek ini terkejut, terpaksa dia mengangkat lengan kiri menangkis. Krak lengan kiri itu putus sebatas siku dan Kibragolo mengeluarkan suara gerengan sedemikian dasyatnya sambil merenggut penggadanya sehingga terlepas dari cengkeraman Seridenta, dan kakek itu membalik, dengan mat mendelik merah, mulut mengeluarkan busa saking marahnya, dia menyerang Darmini dengan penggadanya, darah bercucuran dari lengan kiri yang buntung. Namun, Darmini meloncat ke samping dan kembali pedangnya berkelebat cepat sekali. Krak kembali darah munkrat mengiringi teriakan Bragolo dan lengan kanannya juga sudah buntung, penggada itu terlempar. Akan tetapi, kakek itu tidak keroboh, dengan kedua lengan buntung yang meneteskan darah segar, dia berdiri menghadapi Darmini yang menjadi ngeri sendiri. Gadis ini, siap melakukan tusukan maut, akan tetapi tiba-tiba lengannya dipegang oleh Seridenta. Cukup, dia jeng Darmini tersadar dan ia pun menahan nafas untuk menindih hawa kemarahan yang berkobar. Pada saat itu, Kibragolo yang sudah buntung kedua lengannya itu, mengeluarkan teriakan dan menerjang ke arah Darmini dengan antendangan kakinya. Akan tetapi, Seridenta menyambut pendangan itu dengan tangkisan lengannya sambil mengerahkan tenaga dan tubuh Kibragolo terbanting roboh dan kakek ini pun pingsan. Seridenta melihat betapara dan gajah masih bertanding mati-matian melawan Empu Kebondanu cepat meloncat dan maju membantu senopati itu. Dia menampar dengan keras dan ketika Empu Kebondanu mengelak, tamparan itu berubah menjadi cengkeraman untuk merampas tongkat bambu gading. Empu Kebondanu terkejut sekali dan cepat menarik tongkatnya, akan tetapi pada saat itu keris di tangan Raden Gajah sudah pula menyambar. Dia meloncat mundur dan terdesak hebat oleh kedua orang pengeroyuknya. Sementara itu Raden Gajah memerintahkan prajurit untuk membelengu kedua kaki Kibragolo dan mengobati luka di lengannya, dan dia berseru kepada para pembantunya untuk mengeroyok Empu Kebondanu. Jangan bunuh dia, tangkap hidup-hidup teriaknya. Kini Empu Kebondanu dikepung banyak orang. Dia masih mencoba mengamuk dengan tongkatnya, akan tetapi ketika tongkat itu berhasil ditangkap oleh Seri Denta, para perwira pembantu lalu menyerangnya, dan menilikungnya. Membelenggu kaki tangannya seperti seekor sapi yang hendak disembelih. Kini yang bertempur mati-matian hanya tinggal walet hitam. Akan tetapi, dia sudah repot bukan main karena kini diadik keroyok tiga, yaitu oleh BKWI, Panji Saroto, dan Darmini. Terutama sekali Darmini dan BKWI menyerangnya dengan penuh semangat. Dua buah pedang di tangan kedua orang gadis ini menyambarnya yang berbagaikan kilat, membuat walet hitam kewalahan sekali. Dan semua ini masih ditambah serangan keris di tangan Panji Saroto. Betapapun lihainya, menghadapi pengeroyokan tiga orang ini, dia kewalahan sekali dan tubuhnya sudah menanggung luka-luka terkena ujung pedang dan keris. Namun, melihat bahwa tidak ada jalan keluar baginya, dia mengamuk terus. Terang pedangnya bertemu dengan pedang Darmini dan pada saat itu, pedang BKWI menyambar ke bawah. Berat bukan hanya celana di bagian paha itu saja yang terobek, akan tetapi berikut juga kulit paha dan sebagian daging pahanya. Darah mengalir membasahi celananya dan luka sekali ini cukup parah membuat gerakannya menjadi kacau dan agak lambat. Perlawanan walet hitam menjadi lemah, apalagi darah yang mengalir keluar dari beberapa luka di tubuhnya terlalu banyak, membuat tubuhnya menjadi lemas dan tenaganya berkurang. Kembali pedang Darmini menyambar dan melukai pundak kirinya, membuat lengan kirinya tergantung lumpuh dan tubuhnya terhuyung-huyung. Tusukan keris di tangan Panji Saroto mengenai siku kanannya dan terjatuhlah pedang yang dipegang walet hitam. Saat itu dipergunakan oleh Darmini untuk mengelebatkan pedangnya. Kilat pedang berkelebat menyambar dada dan robohlah walet hitam, roboh mandi darah, terutama yang banyak keluar dari luka barunya di dada yang tertusuk pedang tadi. BKWI dengan gemas sekali meloncat dekat dan pedangnya terayun membacok leher. Teranggak Darmini menangkis, membuat BKWI terkejut dan heran memandang Darmini. Jangan bunuh dulu, aku ingin tahu mengapa dia membunuh Hong Chun katanya dan BKWI setuju, lalu gadis ini merengut ke arah topeng yang menutupi muka walet hitam. Berat topeng itu robek terbuka. Kwe-elok Darmini memekik, juga BKWI meloncat ke belakang sambil menahan teriakannya saking kaget dan herannya. Walet hitam itu memang Kwe-elok. Dengan mulut menyeringai menahan rasa nyeri di seluruh tubuhnya, dia memandang kepada Darmini dan BKWI bergantian, dan pandang macu itu sudah mulai kosong seperti api kehabisan minyak. Kwe-elok, katakan kenapa engkau membunuh Hong Chun, kakak Misan dan kakak seperguruanmu sendiri. Darmini bertanya dengan nyaring dan penasaran sekali. Dia, dia tahu rahasiaku, membantui Rabumi, kalau dia melapor, tentu aku celaka. Aku bertemu Bragolo, dan, dan, bekerja sama, augah kepala Kwe-elok terkulai dan dia pun tewas. Tusukan terkair tadi hampir menembus dadanya. Darmini dan BKWI saling pandang, lalu keduanya saling tuberuk, saling rangkul sambil menangis. Kemudian Darmini teringat kepada ibunya, bersama BKWI lalu. Mencarinya dan ketika menemukan ibunya dalam kamar tahanan di belakang, ia membebaskan ibunya dan mengajak ibunya pergi mengungsi ke rumah Raden Gajah. Seluruh anak buah dan keluarga Ki Demang Bragolo ditangkap dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Raden Gajah membawa pasukan, dibantu oleh para tokoh Majapahit seperti Ki Impu Tanding dan lain-lain, mengebrek Ruara dan Wiratama dan menangkap orang ini berikut semua kaki tangannya tanpa banyak mendapat perlawanan. Sekali ini, Wiratama dapat dituntut karena Empu Kebondanu mengaku akan semua gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Wiratama, juga Ki Bragolo yang sudah buntung kedua lengannya itu membuat pengakuan. Gegerlah Majapahit dengan digulungnya gerombolan pemberontakan ini. Wiratama, Bragolo, dan tokoh-tokoh penting pemberontakan itu dijatuhi hukuman mati. Sungguh tidak kusangka bahwa pembunuh Hong Chun adalah Kuei Elok sendiri kata Darmini berulang kali, masih terheran-heran melihat kenyataan yang sama sekali tidak pernah disangkanya itu. Aku pun heran dan tidak pernah mengira bahwa Walet Hitam adalah Kuei Elok kata pula BKWI mereka berdua bercakap-cakap di ruangan belakang, beberapa hari kemudian dan kini mereka berdua sudah mengenakan pakaian wanita sehingga keduanya nampak cantik jelita. BKWI juga mengenakan pakaian wanita daerah. Darmini yang membantunya berdandan tadi dan kini ia menjadi seorang gadis manis yang berkulit putih kuning, cantik dan nampak lemah lembut, sungguh jauh bedanya dengan BKWI yang berpakaian pria memainkan pedang. BKWI, engkau datang dari negerimu bersama Kuei Elok, bahkan di sini kalian melakukan penyelidikan bersama dia, juga ketika kalian tinggal di rumah Wiratama, kalian berdua. Bagaimana engkau sampai tidak dapat menduga bahwa Walet Hitam adalah Kuei Elok? Bagaimana aku dapat menduga demikian, Mbak Ayu? Dia cerdik bukan main dan aku telah dapat dikelabuinya. Dia bertindak seolah-olah memang ada Walet Hitam di samping Kuei Elok. Sekarang aku tahu. Pengirim surat yang mengaku kawan dan memberitahu kami agar menghadap Wiratama itu tentulah perbuatannya sendiri, dan dia sendiri yang menancapkan pisau dengan surat itu di pintu. Dan kini aku dapat menduga bahwa dia memang berkenalan dengan Wiratama sebagai dua orang, yaitu sebagai Kuei Elok yang gila judi dan sebagai Walet Hitam yang penuh rahasia dan tamat akan hadiah. Wiratama juga tidak menyangka bahwa Kuei Elok adalah Walet Hitam sehingga Wiratama dua kali mengeluarkan hadiah-hadiah kepada orang yang sama. Kuei Elok melakukan itu untuk dapat mengeduk uang sebanyaknya. Sebagai Kuei Elok dia memperoleh hadiah, sebagai Walet Hitam juga. Hem, tak ku sangka dia demikian licik dan jahat, kata Darmini. Kebusukannya memang sudah nampak ketika ayah meninggal dunia. Dia menguasai semua peninggalan ayah dan dia setiap hari berjudi, sehingga habislah semua peninggalan ayah. Kemudian, dia bahkan bermaksud menjualku untuk mengganti hutangnya yang banyak. Pada waktu itu aku sudah marah dan hendak meninggalkan dia. Akan tetapi dia dapat membujukku agar pergi bersama ke Majapahit. Aku tentu saja kena terbujuk karena aku belum pernah ke sini dan perjalanan itu begitu jauh, sebaliknya dia pernah ke sini. Maka aku pun mau melakukan perjalanan bersamanya, Darmini mengganggu-angguk. Kiranya dia membunuh Hong Chun karena hanya Hong Chun yang tahu akan rahasianya, bahwa walet hitam yang membantu Wiratama sehingga mengakibatkan diserangnya rombongan orang Cina yang berada di Lumajang itu adalah Kuei Elok. Tentu saja dia merasa gelisah, karena kalau Hong Chun melaporkan kepada atasan mereka, tentu Kuei Elok akan ditangkap dan dijatuhi hukuman berat. Bahkan kalau sudah berada di negerinya sendiri pun, dia masih akan dihukum karena dialah yang menyebabkan penyerbuan terhadap rombongan orang Cina sehingga mengakibatkan gugurnya 170 orang. Benar, Mbak Ayu. Dan agaknya bukan hanya kakak Chun yang tahu, melainkan juga Ki Demang Bragolo, ayah tirimu itu. Dia bukan lagi ayah tiriku, si keparat Jahanam itu bentak Darmini. BKWI memegang lengan Darmini. Kasehan engkau, Mbak Ayu. Agaknya dia mempergunakan kesempatan selagi terjadi pembunuhan itu untuk melakukan perbuatan terkutuk itu. Akan tetapi, semua itu telah berlalu, Mbak Ayu. Kuei Elok telah lewas di tangan kita, dan Ki Bragolo juga sudah dijatuhi hukuman mati. Semua kejahatan telah terbalas dan menerima hukuman yang setimpal dan kita terbebas sudah dari himpitan dendam. Darmini tiba-tiba menutupi mukanya dan biarpun tidak mengeluarkan suara, BKWI tahu bahwa gadis itu menangis. Ada air mat mengalir dari celah-celah jari tangannya, dan ia pun mengerti, dan hanya dapat merangkul Darmini dengan terharu. Akan tetapi aku, aku telah kehilangan segalanya, aku kehilangan Ong Cun, dan aku, aku telah tertimpa air, noda pada diriku tak dapat dihapus dan dicuci, biar dengan darah Jahanam itu sekalipun. Ah, Mbak Ayu, jangan berpendapat demikian. Yang sudah lewat biarkan lewat, dan peristiwa terkutuk itu bagaimanapun juga bukanlah terjadi karena kesalahanmu. Engkau hanya menjadi korban kejahatan, tidak ada yang menyalahkan dan membencimu, Mbak Ayu, bahkan orang akan merasa kasihan kepadamu. Pula, hanya aku yang tahu akan hal itu, dua orang lain yang mengetahuinya, yaitu Bragolo dan Kwe Elok, sudah tewas pula. Aku bersumpah bahwa dari mulutku takkan ada orang siapapun dia, yang mendengar akan halmu itu, Mbak Ayu Darmini, akan tetapi Darmini tidak menghentikan tangisnya. Adiku, biarpun begitu, bagaimana pandangan pria terhadap diriku? Bagaimana kalau ada pria kedua sesudah Hong Chun yang mencinta diriku dan dia pun pantas menerima cintaku? Dia tentu akan memandang hina padaku, aku akan dianggapnya sebagai sampah, ah Darmini sekarang terisak. Koma aku, aku sudah bukan perawan lagi dan semua laki-laki akan mencertawakan aku, akan memandang rendah padaku. Tidak, Mbak Ayu. Dia tidak akan memandang rendah. Seorang laki-laki yang berjiwa ksatia, seorang pendekar sejati, akan selalu bersikap bijaksana dan berpandangan luas, tidak picik dan aku yakin bahwa dia tidak akan memandang rendah kepadamu. Karena aku tahu bahwa dia seorang yang gagah perkasa, seorang ksatia yang bijaksana, Darmini mengangkat mukanya yang basah dan mati yang agak kemerahan itu memandang di KWI dengan sinar mata penuh pertanyaan dan keheranan. Adiku, apakah maksudmu? Siapa yang kau bicarakan itu? Siapa yang kau sebut-sebut itu? Siapakah itu si dia? Siapa lagi kalau bukan Raden Seridenta, Mbak Ayu? Dan engkau benar, dia memang seorang laki-laki hebat dan pantas mendapatkan perhatianmu. Tidak perlu engkau merasa rikuh kepadaku, Mbak Ayu. Aku tahu isi hatimu, engkau tidak perlu merasa bersalah terhadap Hong Chun. Dia sudah meninggal dunia dan engkau sudah berhasil membalaskan kematiannya yang penasaran. Tidak mungkin engkau harus selalu ingat kepadanya dan tidak mencari seorang pengganti yang tepat untuk menjadi jodohmu. BKWI isak Darmini semakin keras dan kembali ia menyembunyikan mukanya di balik kedua tangan. Mbak Ayu Darmini, aku sayang padamu, aku kagum padamu dan aku dapat merasakan segala penderitaanmu batinmu. Percayalah, sebagai adik kandung Hong Chun, aku sungguh suka dan cinta padamu dan aku dapat melihat bahwa andai kata Hong Chun dapat memberi tanggapan, dia sendiri tentu akan setuju bahwa engkau memilih Raden Sri Denta sebagai penggantinya, sebagai calon jodohmu. BKWI, bagaimana, bagaimana engkau bisa tahu bahwa, bahwa dia cinta padaku BKWI, tersenyum. Mbak Ayu, bukankah engkau juga tahu bahwa ada seorang pria lain yang juga jatuh cinta kepadaku? Dimas Panji Saroto kini Darmini kembali menurunkan kedua tangannya, dan bahkan mulutnya mulai membayangkan senyum. BKWI, tersenyum malu-malu dan mengangguk. Keduanya kini termenung dan Darmini sudah menghentikan tangisnya. BKWI membantu menyusuti sisa air matanya dengan sapu tangan. BKWI, aku masih selalu bingung. Terus terang saja, kakang Mas Sri Denta memang cinta padaku, dan aku, aku, kagum sekali dan suka padanya. Agaknya, dia sajalah orang kedua setelah Hong Chun yang ku kagumi dan ku suka dan agaknya tidak sukar bagiku untuk membalas cintanya. Akan tetapi, keadaan diriku ini selalu menjadi seperti momok diriku. Aku sudah ternoda, bukan perawan lagi. Aku ngeri menghadapi kenyataan ini, ngeri membayangkan tak akan memandang hina kepadaku. Aku bingung bagaimana aku harus berskap terhadap dia tentang diriku ini. Mbak Ayu, satu-satunya jalan yang paling baik adalah menceritakan dengan terus terang apa yang telah terjadi dengan dirimu. Apa Darmini terbelalak? Ah, tidak. Kau maksudkan bahwa aku harus memberitahu kepadanya bahwa aku bukan perawan lagi? Mbak Ayu, ceritakan saja seperti bahwa dalam keadaan tidak berdaya engkau diperkosa orang, dan siapa pemerkosa itu. Ceritakan kesemuanya padanya, betapa engkau selama ini merahasiakan hal itu dan dengan susah payah mencari orang yang memperkosamu. Dia akan dapat mempertimbangkan dan tidak akan menyalahkanmu, Mbak Ayu. Selain itu, andai kata dia lalu menjadi tidak senang, berlawanan dengan dugaanku, andai kata dia lalu menjauhkan diri, bukankah itu masih lebih baik daripada kalau sudah menjadi istrinya lalu, dia tahu dan meninggalkannya, Darmini mengangguk-angguk dan bangkitlah semangatnya. Engkau benar. Betapapun pahitnya, aku harus berani menghadapi segala kemungkinan. Engkau sungguh gagah perkasa, BKWI, dan aku harus mencontoh dirimu. Seorang gagah harus berani menghadapi segala macam keadaan, betapa berbahayapun. Bahkan, biarlah hal ini ku jadikan ujian, apakah dia benar mencintaku ataukah tidak. Bagus. Begitulah seharusnya, enciku yang manis. Enci? Kenapa tidak? Enci atau Mbak Ayu, apa bedanya? Artinya kakak, dan biarpun aku tidak menjadi adik iparmu, namun aku ingin menjadi adikmu selamanya dan bagiku, engkau adalah kakakku, engkau adalah satu-satunya orang di dunia ini yang menjadi keluarga ku, sahabatku. Mereka saling berpelukan dan Darmini mencium pipi BKWI, merasa amat sayang dan terharu karena ia tahu bahwa gadis ini yang datang dari tempat sedemikian jauhnya, setelah kematian Kue Elok, kini memang tidak memiliki keluarga lagi, seorang diri saja di negeri yang asing baginya ini. Mereka berada di dalam taman yang indah dan luas itu, di belakang gedung Senopatira dan Gajah. Duduk berhadapan di atas bangku taman. Darmini menceritakan hasil penyelidikannya terhadap pembunuhan Ong Cun sampai berhasil merobohkan Kue Elok dan Bragolo. Tentang betapa Kue Elok membunuh kakak Nisan dan kakak seperguruan sendiri karena takut kalau rahasianya sebagai walet hitam yang membantu Wira Bumi terbuka oleh Ong Cun yang mengetahuinya. Sebaliknya, Sri Denta juga menceritakan betapa dia dan Panji Saroto melakukan penyelidikan terhadap Raden Wiratama dan berhasil mengetahui rahasianya, betapa Wira Tama mendatangkan pula Empu Kebondanu dan betapa Kue Elok juga menjadi seorang pembantu utamanya untuk melakukan pembunuhan dan pengacauan terhadap orang-orang penting di Majapahit. Kemudian, mereka melihat Empu Kebondanu pada sore hari itu, membawa pasukan yang menyamar dan berpencar, semua menuju ke rumah Kue Demang Bragolo dan bersembunyi sehingga tidak kentara oleh orang luar. Kami berdua menghubungi Paman Senopatira dan Gajah dan membuat persiapan dengan pasukan untuk menyerbu ke rumah Kue Demang Bragolo setelah kami melihat engkau dan BKWI masuk dan tidak muncul kembali. Karena persiapan, itulah maka kami datang agak terlambat, Sri Denta menutup ceritanya. Sama sekali tidak terlambat, Kakang Mas, kata Darmini sungguh-sungguh. Bahkan baik sekali pertolonganmu itu datangnya agak terlambat, karena andai kata tidak, belum tentu aku dapat mendengar mereka berdua itu menceritakan rahasia mereka sendiri, karena mereka yakin bahwa kami berdua sudah tidak berdaya dan tidak akan mampu meloloskan diri. Aku dan BKWI sangat berterima kasih kepadamu dan kepada Adi Mas Panji Saroto, karena kalau tidak ada kalian yang datang menolong, entah apa jadinya dengan kami. Ah, dia jeng Darmini, kenapa engkau masih bersikap sungkan dan berterima kasih? Engkau adalah adik seperguruanku, dan untuk menolongmu, biar dengan taruhan nyawa sekalipun tentu akanku lakukan. Engkau tahu, dia jeng bahwa aku, biarlah, sekarang setelah engkau berhasil menghukum pembunuh tunanganmu dahulu, berarti telah selesai tugasmu, biarlah aku memberanikan diri menyatakan perasaan hatiku, dia jeng. Aku cinta padamu, dia jeng. Hal ini tanpa kukatakan sekalipun, tentu engkau telah mengetahuinya. Aku cinta padamu, dan kalau engkau dapat menerimanya aku akan mohon kepada orang tuaku untuk meminangmu kepada ibumu, mendengar ucapan ini, wajah Darmini berubah merah, lalu pucat dan ia merasa betapa jantungnya berdebar kencang. Inilah saat yang ditunggu-tunggunya dengan perasaan penuh kegelisahan. Ia tahu bahwa Sri Denta mencintanya. Sejak ia belajar ilmu di puncak Bromo, dan ia sudah menduga bahwa pemuda itu tentu akan segera menyatakan cintanya dalam waktu dekat. Kini, biarpun ia sudah siap menghadapi peristiwa ini, ketika Sri Denta menyatakan cintanya dengan kata-kata dan sikap sederhana, ingin rasanya ia menangis. Lenyaplah semua keberaniannya, semua persiapan jawabannya membuyar dan ia menjadi ketakutan. Takut membayangkan betapa pandang yang kini menatapnya penuh cinta kasih dan kagum itu akan segera berubah menjadi pandang matu yang mencemoohkan, menghina dan membenci kalau ia sudah membuka rahasia pribadinya. Melihat Darmini menundukkan mukanya saja yang menjadi agak pucat, jari-jari tangannya mempermainkan ujung kemben, Sri Denta terpesona. Gadis ini sungguh cantik jelita dan manis sekali dalam pakaian wanita, kelihatan lembut keibuan. Dia jeng, kenapa engkau kelihatan ragu-ragu? Jawablah sejujurnya, dia jeng, pergunakan kegagahan yang ada padamu untuk berterus terang. Percayalah, aku akan menerima dengan hati tabahandai kata engkau menolak cintaku, berlawanan dengan dugaanku bahwa engkau juga mencintaku. Jawablah, karena kebimbanganlah yang dapat menyiksa hatiku, bukan ketegasanmu. Kata-kata ini menghidupkan kembali semangat Darmini yang tadinya melemah karena gelisah dan takut. Ia mengangkat mukanya dan kini dua pasang metu itu bertemu pandang, dan keduanya demikian tajam penuh selidik seolah-olah mereka sedang bertanding dengan sinar meti mereka. Akhirnya, Darmini menundukkan kembali mukanya dan terdengar ia berkata lirih namun jelas karena ia telah dapat menguasai perasaannya dan mengusir rasa takutnya. Kakang Seridenta, aku merasa terharu dan berterima kasih kepadamu yang telah sudi melimpahkan cinta kasih dan perhatian kepada seorang seperti aku akan. Tetapi, Kakang Mas Seridenta, ketahuilah bahwa aku adalah seorang wanita yang sungguh tidak pantas untuk menjadi jodohmu, menjadi calon istri seorang ksatria seperti engkau, putra seorang pangeran yang mulia dan terhormat. Aku tidak pantas menjadi sisihanmu untuk selamanya, Kakang Mas. Dia Jeng Darmini bagaimana engkau dapat berkata demikian, dia Jeng? Bukankah yang panembahan sudah memberitahukan kepada kita bahwa manusia tidak diukur nilainya dari keadaan lahiriah, melainkan keadaan batinnya? Kedudukan, harta benda, kepandaian, kebangsawanan, hanyalah keadaan lahiriah belaka, dia Jeng. Kita adalah dua orang manusia, pria dan wanita dan di mana ada cinta, maka semua keadaan lahiriah yang hanya menjadi meembel hidup itu tidak masuk hitungan lagi. Aku cinta padamu, dia Jeng, apa dan bagaimanapun juga keadaanmu. Yang ku perlukan saat ini hanyalah jawabanmu, apakah hengkasudi menerima uluran cintaku dan memperbolahkan aku mengajukan pinangan kepada orang tuamu? Darmini mengangkat mukanya dan terkejutlah hati seri dan tak melihat betapa sepasang matu yang bening itu kini dibasahi air mata, dan betapa pandang matu itu menjadi sayu dan penuh duka, betapa wajah yang tadinya cantik dan cerah bagaikan setangkai bunga mawar bermandikan embun, kini menjadi keruh. Dia Jeng, Darmini. Ada, ada apakah tanyanya gugup dan khawatir kalau-kalau gadis ini sebetulnya tidak membalas cintanya, seperti yang diduga dan diharapkannya. Dengan mata masih basah dan masih ditujukan kepada pemuda itu dengan pandangan sayu dan duka, Darmini berkata. Kakang Mas Ridenta, dengarlah baik-baik. Aku bukanlah seorang gadis suci seperti yang kau kira, aku, aku bukan perawan lagi. Jagat Dewa Batara Seridenta berseru dan matanya terbelalak, mukanya berubah agak pucat. Engkau, engkau telah mendengarnya, dan engkau tentu memandang rendah kepadaku. Tidak, dia Jeng, sama sekali tidak. Aku hanya terkejut saja, karena sama sekali tidak menyangka engkau akan berkata seperti itu. Engkau tidak menyesal. Tidak menganggap aku hina. Tidak sama sekali Darmini menatap tajam, melalui genangan air matanya, penuh selidik dan memang ia tidak melihat perubahan pada sinar mata pemuda itu, kecuali kekejutan saja. Dia Jeng, Darmini, kalau boleh, aku ingin mendengar ceritamu tentang pengakuanmu tadi, karena tidak melihat pandang mati merendahkan dari pemuda itu. Darmini merasa lega. Andai kata ada sedikit saja pandang mati merendahkan, tentu ia sudah meninggalkan Seridenta. Ia lalu menundukkan mukanya, mengusap air matanya sebelum menjawab. Kemudian dengan suara lirih, diceritakanlah peristiwa di malam Jahanam itu, di mana ia dalam keadaan penuh luka cita karena kematian Ong Chun, diperkosa orang tanpa ia dapat melawan sama sekali. Hanya karena dendam terhadap kematian Ong Chun, dan juga terhadap perkosaan atas dirinya yang disangkanya dilakukan oleh orang yang sama, ia tidak membunuh diri. Aku merasa kehidupanku sudah hancur dan hanya dendam yang dapat menguatkan aku untuk melanjutkan hidup, Kak Kang Mas. Karena itulah aku lalu berangkat ke Gunung Bromo untuk berguru ilmu. Setelah turun gunung aku bertekad menemukan orang yang memperkosaku itu di samping menyelidiki tentang pembunuhan Ong Chun, kini Seridenta juga sudah dapat menguasai hatinya yang diguncangkan rasa kaget tadi. Dan apakah engkau telah berhasil menemukannya? Tanyanya. Darmini mengangguk. Dia adalah ayah teriku sendiri, Ki Demang Bragolo. Ah kembali Seridenta terkejut dan teringatlah dia betapa ganasnya Darmini menyerang Ki Bragolo, membuntungi kedua lengannya dan hampir membunuhnya kalau tidak ia halangi. Nah, Kak Kang Mas Seridenta, sekarang engkau telah mengetahui dan hatiku terasa lega. Sejak aku berjumpa denganmu, aku dibayangi rasa takut karena aku harus menyampaikan kenyataan pahit ini kepadamu. Engkau tahu sekarang bahwa aku adalah seorang wanita yang sudah ternoda, bukan perawan lagi, karena itu tidak patut menjadi calon jodohmu, tak dapat menahan lagi rasa dukanya, Darmini menangis terisak-isak. Ia sudah siap, takkan mengangkat mukanya kalau mendengar Seridenta pergi meninggalkannya. Akan tetapi, dua buah lengan yang kuat melingkari pundak dan lehernya dan suara yang halus berbisik di dekat telinganya. Dia jeng, mengapa engkau masih meragukan cintaku padamu? Aku mencinta engkau. Engkau mengerti. Aku mencinta dirimu, lahir batin, bukan mencinta keperawanan, bukan mencinta kedudukan. Dan apapun keadaan dirimu, tidak akan merubah cintaku kepadamu. Apalagi dalam hal ini, hilangnya keperawanmu bukanlah karena kehendakmu, dia jeng. Engkau tidak berdaya dan diperkosa. Engkau tidak bersalah air mati makin deras bercucuran dari kedua mati darmini. Tapi, kau, kau tidak membenciku, karena itu. Kakang mas? Membenci? Ah, sebaliknya malah. Aku semakin kasihan kepadamu, semakin kagum karena keberanianmu membuat pengakuan itu. Cintaku kepadamu semakin mendalam, dia jeng. Kakang mas darmini menjerit lirih dan balas merangkul sambil menyembunyikan mukanya di dada Sri Denta. Aku, aku, perempuan hina ini, aku, merasa berbahagia karena aku, aku pun cinta padamu. Kakang mas Sri Denta, Sri Denta mendekap kepala di dadanya itu, ketika merasa betapa air mati gadis itu membasahi dadanya, dia menengadah, seolah-olah hendak mengaturkan puji syukur yang dipanjatkan ke angkasa. Air mati di dadanya itu seperti menembus kulitnya, menyirami taman hatinya sehingga seperti tanah yang kering merekah, tiba-tiba disiram air hujan, menjadi sejuk nyaman segar dan subur, siap untuk menumbuhkan bunga-bunga cinta. Sementara itu, di sudut lain dari taman itu, agak jauh dan tidak nampak oleh mereka, terdapat pula pasangan lain yang sedang duduk bercakap-cakap di atas rumput hijau dikelilingi bunga mawar dan melati yang semerbak harum. Mereka adalah BKWI dan Panji Saroto. Memang, pemuda ini datang bersama Sri Denta, berkunjung ke gedung Senopatira dan Gajah, dan diterima oleh dua orang gadis itu yang membawa mereka berjalan-jalan di dalam taman dan kemudian dua pasangan itu berpencar. Nona BKWI, kebetulan kita sekarang berdua saja. Kesempatan ini akanku pergunakan untuk membicarakan sesuatu yang selama ini memenuhi seluruh batinku. Raden, kita sudah menjadi sahabat, kenapa engkau masih begitu sungkan menyebut Nona kepadaku? kata BKWI sambil tersenyum, menatap wajah pemuda yang sejak pertama kali berjumpa telah menarik hatinya itu. Habis, apakah aku harus menyebutmu, diajeng? Diajeng BKWI, ah, betapa lucunya sebut saja KWI Moi. Apa artinya? Moi berarti adik perempuan atau juga diajeng, maka kalau engkau menyebut KWI Moi, sama saja dengan diajeng KWI, begitu. Baiklah, KWI Moi. Hem enak juga sebutan ini. Akan tetapi engkau pun jangan menyebut aku aden lagi. Habis, bagaimana? Engkau adalah putra seorang putra bangsawan, sebut aku Kakang Mas Panji Saroto, bagaimana? Kakang Mas Panji Saroto. Nah, begitu baru enak di hati, KWI Moi, keduanya tertawa gembira. Oh ya, apakah yang hendak kau bicarakan tadi, Kakang Mas Panji Saroto dapat bersikap jenaka, akan tetapi kini dia memandang dengan sinar metu bersungguh. KWI Moi, terus terang saja, sejak aku merasakan pondonganmu dahulu itu, aku, rasanya aku ingin kau pondong terus. Ih wajah gadis itu berubah merah. Engkau memang nakal dan genit, suka menggoda orang, Kakang Mas. Sungguh, KWI Moi, semenjak kita saling berjumpa, hatiku tertarik kepadamu dan wajahmu tak pernah dapat ku rupakan. Sekarang aku yakin bahwa aku telah jatuh cinta padamu, KWI Moi. Aku, aku ingin agar engkau suka menjadi istriku. Bagaimana, KWI Moi? Sukakah engkau menerimaku sebagai suamimu? Wajah yang manis itu menjadi semakin merah dan Panji Saroto memandang terpesona. Gadis ini berpakaian daerah, sungguh manis dan memiliki kecantikan yang lucu dan aneh, namun menarik sekali. Matanya yang agak sipit itu dapat mengerling tajam seperti membetot kalbunya, dan senyum di mulut kecil itu amat menggairahkan. BKWI menundukkan mukanya sampai lama, tidak mampu menjawab. Pikirannya melayang-layang dan hanya dengan kekerasan hatinya ia tidak sampai mengeluarkan air mata. Teringatlah ia betapa ia hidup sebatang kara di negeri orang yang jauh, betapa ia tidak punya orang tua lagi, tiada sana kadang, satu-satunya sahabat yang dianggap sebagai saudaranya sendiri hanyalah darmini seorang. Dan pemuda ini memang sejak semula telah menarik hatinya. Bagaimana, KWI moi? Aku tidak main-main, jawablah sejujurnya. BKWI mengangkat mukanya dan dua pasang meti mereka saling bertemu, bertaut sampai beberapa lamanya, kemudian BKWI berkata, Kakang Mas, sudah kau pikirkan benar-benar ucapanmu tadi? Mungkinkah seorang pemuda seperti engkau mencinta seorang gadis seperti aku? Kenapa tidak? Aku seorang pria yang sehat lahir batin, dan engkau seorang wanita yang sehat lahir batin, mengapa tidak mungkin aku mencintamu? Bukan begitu maksudku, Kakang Mas. Akan tetapi engkau adalah putra seorang bangsawan yang berkedudukan tinggi, sedangkan aku. Engkau seorang gadis yang cantik jelita dan manis, memiliki kepandayan yang tinggi pula. Aku hanyalah seorang gadis sebatang kara, tidak mempunyai keluarga lagi, tidak mempunyai apa-apa. Kalau sudah menjadi istriku, keluargamu menjadi besar, dan engkau memiliki segala galanya, KWI moi, dirimu itu, pribadimu itu, bagaimana engkau bilang tidak memiliki apa-apa BKWI kewalahan. Akan tetapi, Kakang Mas, aku, aku adalah seorang gadis Cina. Apa salahnya? Engkau gadis Cina, aku pemuda Jawa, apa bedanya? Cina juga manusia, Jawa juga manusia. Perbedaannya hanya pada kulit dan lahir riah belaka. Mungkin kulitmu agak lebih putih daripada aku, mungkin matamu agak lebih sipit daripada mataku, mungkin bahasa aslimu berbeda dengan bahasaku, akan tetapi engkau pun pandai dalam bahasaku. Perbedaan tidak ada artinya dibandingkan persamaan antara kita sejak lahir sampai kelakalau sudah mati. Eh, persamaan yang bagaimana? Ketika lahir, kita sama-sama dilahirkan oleh seorang ibu, dan begitu terlahir kita sama-sama menangis, bukan? Ataukah barangkali ketika terlahir, engkau terbahak-bahak BKWI tersenyum geli? Ih, aneh-aneh saja engkau ini, Kakang Mas. Bagaimana aku bisa tahu ketika terlahir aku menangis atau tertawa? Akan tetapi aku yakin bahwa bangsa Cina pun kalau bayinya terlahir, bayi itu tentu menangis. Kemudian lihat seluruh anggauta tubuh kita. Sama, bukan? Matamu dua, seperti mataku, biarpun matamu jauh lebih indah. Hidungmu satu, seperti hidungku, biarpun hidungmu kecil mancung dan lucu. Telingamu dua, seperti telingaku, tangan dan kakimu sepasang seperti, BKWI, tertawa. Sudahlah, Kakang Mas. Tentu saja semuanya sama karena memang kita berdua ini manusia yang lumrah. Nah, kalau sudah sama, apalagi? Cina atau Jawa sama saja. Yang saling mencinta itu orangnya, hatinya, bukan bangsanya. Aku cinta padamu, KWI Moe. Sekali lagi, aku cinta padamu. Sekarang, tidak perlu engkau menjawab dengan segala macam urusan tentang Cina dan Jawa, bangsawan atau bukan, kaya atau miskin. Jawab saya, engkau cinta padaku atau tidak? Kalau tidak, terpaksa aku mundur, teratur, akan tetapi kalau engkau pun cinta padaku, kita kawin, menjadi suami istri dan hidup berbahagia, punya anak selusin. Ih, banyaknya. Aku senang banyak anak, enam perempuan, enam laki-laki enaknya. Aku yang repot mengurusnya. Aku akan membantumu. Eh, apa-apaan kita bicara tentang anak-anak di KWI merasa geli sendiri. KWI Moe, kalau kita saling mencinta dan menikah, tentu kita mempunyai banyak anak. KWI Moe, katakanlah apakah engkau menyambut tuluran cintaku? Apakah engkau juga mencintaku seperti aku mencintamu BKWI, tersenyum. Tak dapat disangka lagi bahwa ia mencinta pemuda ini. Akan tetapi ia masih ragu-ragu melihat perbedaan antara mereka, terutama sekali mengenai kebangsaan. Kakang Mas, terus terang saja, aku ingin sekali mengetahui karena aku khawatir sekali, yaitu apakah orang tuamu sudi menerima aku sebagai mantu mereka? Aku yakin mereka akan menerima dengan gembira sekali bagaimana engkau bisa begitu yakin, Kakang Mas Panji Saroto. Karena aku sudah membicarakan hal ini dengan ayah dan ibuku, dan mereka sangat setuju. Ayahku juga kagum kepadamu dan engkau akan diterima sebagai seorang mantu yang terhormat dan dikagumi. Nah, tidak ada lagi aral melintang bukan? Sekarang katakan, apakah engkau juga cinta pada Kumbi KWI memandang dengan wajah berseri dan sinar matu cerah, penuh kebahagiaan mendengar itu, lalu ia tersenyum. Manis sekali. Kakang Mas Panji Saroto, masih perlukah aku harus mengucapkan pengakuan cinta? Apakah engkau tidak mendengar bisikan hatiku, dan tidak melihat pancaran sinar mataku? KWI Moi Panji Saroto maju merangkul dan di lain saat, gadis itu telah berada dalam dekapannya. BKWI menyembunyikan muka di dada yang bidang itu dan tubuh kedua orang itu menggetar penuh perasaan. KWI Moi, bagaimanapun juga, aku ingin mendengar suaramu mengaku cinta padaku. BKWI mengangkat mukanya dan mereka saling berpandangan, dekat sekali, lalu ia berbisik lirih dalam bahasa Cina. Aku cinta padamu, tentu saja Panji Saroto tidak mengerti ucapan ini, akan tetapi cinta memang merupakan sesuatu yang ajaib. Biarpun tidak mengenal kata-kata Cina itu, namun Panji Saroto mengerti dan dia pun menunduk dan dua buah mulut itu saling cium dengan mesra, seolah-olah menjadi materai yang mengesahkan berpadunya dua hati yang saling mencinta, di mana tidak ada lagi halangan-halangan remeh berupa perbedaan suku atau bangsa, perbedaan kedudukan dan lain-lain lagi. Sampai di sini, berakhirlah sudah kisah kilat pedang membela cinta ini, dan ditutup dengan harapan pengarang semoga di samping memberi hiburan di kalah senggang, juga kisah ini mengandung manfaat bagi para pembaca. Lereng Lawu, akhir April 1981. Tamat.